Halo semuanya apa kabar, kanar baik semuanya kan. Aku Mr. Andre. Aku disini untuk kalian akan menceritakan perjalanan anak Tang San yang bernama Tang Wulin. Kali ini Tang Wulin dan teman-teman yang terbentuk dalam delapan monster Sri Lanka sedang perjalanan menuju benua Star Luo. Dan saat dalam perjalanan bertemu Lin Yuhan yang cantik jelita merupakan lawannya dalam kompetisi pandai besi sebelumnya. Jumlah orang dalam delegasi Star Luo Kontinen melebihi jumlah yang lain yang datang ke Douluo Kontinen sebelumnya oleh seribu orang. Ini adalah elit dari berbagai profesi. Namun, ada juga yang lain yang hanya kembali ke Douluo Kontinen untuk mengunjungi dan meskipun lobby Grand Sky Sea Hotel agak luas, saat ini dipenuhi oleh orang-orang. Kelompok dari Akademi Srek berdiri di sudut ketika mereka menunggu dengan tenang. Penanggung jawab dari federasi yang membuat pengaturan telah melakukan kunjungan ke Tetua Kai. Tetua Kai mendapatkan kembali sikapnya yang dingin dan acu-ta'acu yang biasa dan tidak berkomunikasi banyak, kecuali untuk memberi tahu pihak lain bahwa Akademi Srek sepenuhnya siap dan dapat berangkat kapan saja. Tang Wulin berdiri di sudut ketika tatapannya mengarah ke arah delegasi bintang Luo Benua. Orang, orang dari Star Luo Kontinen tampak sangat mirip dengan orang, orang dari Douluo Kontinen. Hanya pakaian mereka yang berbeda karena yang pertama lebih sederhana dan tidak terlalu canggih. Namun, mereka sama kuatnya. Tiba-tiba, mata Tang Wulin cerah ketika dia melihat sosok yang sudah dikenalnya. Mungkin, orang itu merasakan pandangannya atau mungkin, itu hanya keberuntungan karena orang itu berbalik untuk dengan mudah memenuhi pandangannya. Lin Yuhan jelas terpana ketika melihat Tang Wulin. Tatapannya mengungkapkan keheranannya sebelum dia melambaikan tangannya ke arah Tang Wulin. Tang Wulin tersenyum padanya dan mengangguk memberi salam. Sebuah suara bangga bergema dari sisi telinganya, lihat. Lihatlah keindahan kecil di sana, cepat. Dia melambai pada kuya, ini adalah dunia yang mengandalkan kecantikan. Tidak dapat membantu ketika seseorang semenarik ini. Petik 2. Yue Zheng Yu menjentikkan rambut keemasannya yang panjang, lalu memberinya senyum yang menarik dengan wajahnya yang tampan. Xie Xie mengerucutkan bibirnya. Apakah itu akan membunuhmu untuk tidak sesumbar sehari? Yue Zheng Yu berbicara dengan tenang, Orang, orang biasa sepertimu tidak akan pernah mengerti dunia tempat kita tinggal. Orang, orang tampan. Lihat, dia akan datang sekarang. Bagaimana dengannya? Dia terlihat cantik, kan? Dia terlihat seperti berasal dari Star Luo Empire. Tiba, tiba aku merasa tertarik dengan program pertukaran sekarang. Sangat menyenangkan untuk merasakan cita rasa yang eksotis. Petik 2. Dia meluruskan tubuhnya saat berbicara sebelum merapikan pakaiannya saat dia berjalan menghampirinya dengan kepala terangkat. Yue Zheng Yu sudah berusia lebih dari 16 tahun dan merupakan yang tertua di grup bersama dengan Yuanen Yehui. Mungkin, dia setampan ini karena pengaruh jiwa bela diri malaikat suci yang memenuhi seluruh tubuhnya dengan kemegahan sinar matahari. Hanya Tang Wu Lin yang bisa menandingi penampilannya di grup mereka. Senang bertemu denganmu. Yue Zheng Yu berjalan saat dia tersenyum lembut ke arah Lin Yu Han, mengungkapkan seteguk putih mutiara. Lin Yu Han meliriknya dengan curiga. Aku tidak mengenalmu. Lin Yu Han sudah berjalan melewati Yue Zheng Yu sementara dia menatap kosong padanya dan tiba di depan Tang Wu Lin saat wajahnya yang menawan memerah-merah. Aku tidak berharap melihatmu di sini. Apakah ini dianggap sebagai kebetulan? Petik 2. Tang Wu Lin tertawa dan berbicara, aku pikir aku mungkin akan bertemu kamu di sini, jadi ini bukan kebetulan. Kami mewakili benua Douluo untuk menuju ke benua Starluo untuk program pertukaran. Petik 2. Yue Zheng Yu menatap kebingungan saat dia menyaksikan pemandangan di depan matanya. Saat itulah dia menyadari bahwa dia tidak melambai padanya lebih awal. Sia Sia berjalan ke sisinya dan melingkarkan lengannya di bahu Yue Zheng Yu sebelum berbicara dengan serius, ini adalah dunia yang mengandalkan kecantikan. Kamu tidak akan pernah mengerti dunia tempat orang, orang tampan tinggal. Otot, otot di wajah Yue Zheng Yu berkedut sebelum dia berbalik ke samping untuk melihat ke arah C.E.C.E. Tatapannya tiba, tiba berubah hangat dan lembut saat dia melingkarkan lengannya di pinggang C.E.C.E. dan berbisik, tidak apa, apa. Sebenarnya, aku tidak tertarik pada perempuan. Petik 2. F.A.C.E.C.E. melesat pergi seolah-olah dia tersengat listrik. Su Xiaoyan dan Su Lizzi tertawa begitu keras sehingga mereka jatuh ke samping. Yuanen Yehui, di sisi lain, tidak bisa menahan senyum sementara Ye Singlan menggelengkan kepalanya karena frustrasi. Gu Yue melihat arah Tang Wulin dan Lin Yuhan. Lin Yuhan bertanya pada Tang Wulin dengan rasa ingin tahu, apakah kamu akan mempromosikan pandai besi dalam program pertukaran? Apakah kamu punya produk baru? Petik 2. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Tidak banyak. Aku masih belum mencapai terobosan. Petik 2. Lin Yuhan berbicara, ketika kita akhirnya tiba di kandangku, aku akan membuat titik untuk bertarung denganmu lagi. Aku akan berusaha keras untuk melebihi kamu. Petik 2. Tang Wulin tersenyum. Sangat baik. Stres adalah bentuk motivasi. Aku mengantisipasi pertarungan berikutnya dengan kamu juga. Petik 2. Lin Yuhan menatapnya dalam, dalam sebelum dia berbalik untuk pergi. Kapten, kamu benar, benar memiliki lingkaran kenalan yang luas. Yue Zheng Yu mengintip Tang Wulin dengan main, main. Tang Wulin menjawab, ya. Yue Zheng Yu memandang ke arah Gu Yue. Apakah kamu tahu bahwa dia terus, menerus menggoda gadis, gadis di luar? Gu Yue menatapnya tajam. Dia tidak. Gadis, gadislah yang secara aktif menggoda bersamanya. Petik 2. Tang Wulin menyatakan dengan adil, aku akan melewati kerumunan gadis dan belum ternoda oleh mereka. Oh tidak. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Wu Zhang Kong telah menamparkan bagian belakang kepalanya, berapa umurmu. Suara dinginnya yang dingin membungkam para siswa sekaligus. Batuk, batuk, berpura, puralah aku tidak pernah mengatakan kata, kata itu. Tang Wulin melirik Wu Zhang Kong dengan frustrasi. Wu Zhang Kong mengenakan pakaian putih saat dia berdiri hanya sepelemparan batu di belakangnya. Jelas bahwa dia telah menyaksikan semua yang baru saja terjadi. Yue Zheng Yu balas, guru Wu, kamu salah di sana. Kami masih muda, faktanya, kami muda tanpa tandingan, jadi kami berada pada titik paling imajinatif dalam hidup kami. Jika kita tidak memikirkan masalah ini sekarang, akankah kita memiliki kecerdasan emosi yang cukup ketika kita lebih tua? Petik 2. Wu Zhang Kong tertegun sejenak tapi dia menahan lidahnya. Su Xiaoyan terkekeh. Itu benar, kamu satu, satunya yang memiliki kecerdasan emosi tinggi. Kamu akan membeli seluruh bar tanpa ragu sedikit pun hanya untuk menjemput seorang gadis dan mendapatkan nomornya. Petik 2. Ekspresi Yue Zheng Yu menegang. Apa yang salah dengan membeli di atas sebatang? Bar aku menghasilkan banyak uang, setiap hari, bahkan sekarang. Petik 2. Dia diam, diam mengintip ke arah Yuanen Yehui saat dia mengatakan itu. Yuanen Yehui menatapnya dengan dingin, sementara Yue Zheng Yu batuk. Eh, aku akan mengganti gajimu nanti. Huff. Yuanen Yehui sangat marah ketika dia ingat bagaimana dia kehilangan pekerjaan untuknya. Namun, sudah berhari, hari berlalu dan mereka berhasil menyelesaikan kesalahpahaman. Cie-Cie memandang Yue Zheng Yu dengan jijik dan berbicara, Satu melihat bajingan yang tampak berminyak seperti kamu, dan aku dapat mengatakan bahwa kamu tidak baik. Mengapa kamu tidak mengajakku satu lawan satu jika kamu tidak yakin? Yue Zheng Yu mengangkat alisnya. Kalau begitu, satu lawan satu. Hanya saja aku khawatir kamu tidak akan bisa, Cie-Cie terdengar lebih percaya diri sekarang. Baik, jangan biarkan orang lain melihat kami sebagai lelucon. Mereka berbicara agak keras dan menarik perhatian banyak orang sehingga tanggulin buru. Buru menghentikan mereka dari melanjutkan pertengkaran mereka. Semakin banyak orang berkumpul di lobi hotel tetapi semuanya masih beres di bawah manajemen penyelenggara. Kemudian, suara nyaring dan jelas bergema di seluruh lobi melalui pengeras suara jiwa pada saat itu. Halo semuanya, aku Sekretaris Federasi, Zhang Panwen. Aku akan memimpin program pertukaran yang akan menuju ke benua bintang Luo. Grup penukaran Star Luo Kontinen, dapatkan jumlah karyawan penuh sebelum kamu berangkat sebentar. Naik bas jiwa bernomor 1 hingga 25, dan kami akan naik bas bernomor 26 hingga 25 di pihak kami. Silakan mulai jumlah karyawan untuk setiap departemen, sekarang. Petik 2. Itu selalu sedikit menyusahkan ketika datang untuk mengatur sejumlah besar orang sehingga mereka hanya bisa bergantung pada kemampuan penyelenggara. Mereka tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Federasi memiliki kemampuan pengorganisasian yang sempurna untuk dapat mengatur dua korps diplomatik dengan lebih dari 2.000 orang dan keluar dari Grand Sky Sea Hotel dengan tertib sebelum mereka naik bas. Bas jiwa perlahan, lahan keluar dari hotel di bawah bimbingan pengawalan mesya khusus dan langsung menuju ke pelabuhan. Tang Wulin duduk di belakang bas dan sedang duduk di lorong sementara Gu Yue mengambil kursi dekat jendela. Secara umum, semua orang secara sadar akan menyerahkan kursi di samping Tang Wulin kepada Gu Yue selama perjalanan selain dari penginapan mereka. Ini sepertinya sudah menjadi praktik yang mapan. Gu Yue menutup matanya saat dia bersandar di kursi. Sejak hari dia bertengkar dengan Tang Wulin, dia tampaknya telah kembali ke dirinya yang biasa. Dia berbicara dengan hemat tetapi saling pengertian yang dia miliki dengannya tetap kuat seperti sebelumnya. Jarak dari hotel ke pelabuhan tidak jauh, dan dua kapal besar muncul di Cakrawala ketika laut datang untuk melihat. Setiap kapal besar memiliki setidaknya lima lantai di atas geladak yang terlihat. Paduan yang terbuat dari kapal, kapal besar itu berkilau dan jelas ada celah yang terpasang untuk memasang senjata jiwa. Laut itu bukan tempat yang damai. Menurut perhitungan federasi, jumlah bisol di laut setidaknya 50 kali dibandingkan dengan yang ada di darat. Namun, ini dulu. Sejak binatang buas di darat mulai menghadapi kepunahan, manusia mengulurkan tangan mereka ke arah laut, menghasilkan pengurangan yang signifikan dalam populasi hewan buas di laut. Namun, meskipun ini sedang terjadi, binatang buas di laut masih jauh lebih banyak daripada binatang buas yang saat ini hidup di benua Douluo. Hanya kapal, kapal besar seperti ini yang memiliki kemampuan ofensif dan defensif yang kuat yang mampu melakukan perjalanan jarak jauh di laut. Secara alami, kapal besar seperti ini akan menghabiskan banyak uang. Tang Wulin secara tidak sengaja mendengar bahwa benua bintang luo mengirim orang, orang mereka dalam misi diplomatik kali ini dengan tujuan memamerkan kapal, kapal besar mereka. Tentu saja, masih akan memakan waktu yang sangat lama bagi mereka untuk mengejar kecepatan federasi dalam mengembangkan teknologi baru. Mereka turun dari bas berturut, turut dan naik ke kapal. Tang Wulin sedikit terkejut melihat bagaimana kedua kapal besar tidak secara terpisah mengambil korps diplomatik dari benua bintang luo dan benua Douluo. Sebaliknya, kedua belah pihak diangkut secara bersamaan di kedua kapal besar dan tampaknya seolah-olah sudah diatur sebelumnya. Pengaturan ini diduga untuk kepentingan program pertukaran. Para siswa dari Akademi Srek tidak mudah terlihat dalam bentangan luas orang, orang di korps diplomatik sampai mereka diminta naik ke kapal. Oke kita ke cerita selanjutnya. Kali ini dikisahkan Tang Wulin sudah naik kapal dan dalam perjalanan menuju benua Starluo. Halo, Tetua Kai. Sekretaris Federasi Zhang Panwen secara pribadi mendatangi Tetua Kai untuk memberikan penghormatan. Panwen berusia paruh baya dan sedang. Dia adalah seorang pria yang sedikit botak, yang tampaknya berusia lebih dari 50 tahun. Tidak ada yang istimewa dari penampilannya. Sebenarnya, mereka cukup biasa. Namun, ia dikenal sebagai bintang yang sedang naik daun di pemerintahan federal. Dia dituduh mencalonkan diri sebagai presiden berikutnya. Halo, Kepala Sekretaris Pan, Tetua Kai menyambutnya dengan datar. Srek Akademi tidak pernah berhubungan baik dengan federasi. Zhang Panwen tertawa kecil dan berbicara, Tetua Kai, seperti ini. Kami telah mengatur agar Akademi yang kamu hormati berada di samudera Laut Starluo Kontinen S. S. Starluo untuk tujuan pertukaran antara kedua pihak. Mereka juga ada di program ini. Mereka ingin bertukar keterampilan dan belajar dari kamu semua selama perjalanan panjang kami ke Starluo Kontinen. 2. Jawaban Tetua Kai segera membuat Tang Wulin merasa bersemangat. Oh, jadi itu adalah Akademi yang ingin memulai program pertukaran dengan Akademi kita terlepas dari keinginan kita sendiri. Suasana menjadi agak sunyi ketika kata, kata itu diucapkan. Panwen membuktikan dirinya sebagai politisi. Dia bereaksi terhadap situasi dengan cepat saat dia tertawa keras. Kamu benar. Akademi yang kamu hormati tidak membuat pengaturan untuk itu karena waktunya tidak tepat. Jadi ini saat yang tepat untuk bertukar pengalaman di atas kapal, kan? Petik 2. Hem. Untungnya, Tetua Kai tidak berbicara lagi. Sebaliknya, dia hanya mengangguk. Panwei melanjutkan. Baiklah, Tetua Kai. Silahkan lewat sini. Aku akan membawa kamu dan siswa terbaik Akademi Srek kamu ke lokasi. Petik 2. Sekretaris Federasi secara pribadi datang untuk memimpin. Dia sudah menunjukkan semua rasa hormat yang dia bisa. Terus terang, Panwen merasa frustrasi di hati. Dia memahami status Akademi Srek di benua itu lebih baik daripada siapapun. Akademi selalu menjadi masalah terbesar bagi Federasi. Keinginan terbesar yang dimiliki oleh generasi Federasi sebelumnya adalah untuk mengambil kendali Akademi Srek dan Pagoda Roh. Tentu saja, itu hanya angan-angan. Kedua organisasi ini memiliki status yang menentukan di benua itu. Lebih penting lagi, keduanya adalah rumah bagi kekuatan paling kuat di benua itu. Pagoda Roh lebih mudah dikelola karena mereka akan bekerja sama dengan lancar, didorong oleh kepentingan bersama. Namun, Akademi Srek mirip dengan terumbu paling keras di lautan, menolak mengalah tak peduli bagaimana angin atau hujan menabraknya. Federasi hanya mentolerir Akademi Srek karena menampung Akademi paling kuat di benua itu. Tentu saja, itu juga karena Akademi Srek tidak memiliki ambisi liar. Akademi tidak pernah mengungkapkan keinginan untuk memperluas pengaruhnya. Para siswa mirip dengan air yang mengalir, dan mereka tidak memiliki niat untuk mengumpulkan kekuatan mereka. Inilah sebabnya mengapa Federasi memungkinkan otonomi Akademi. Di bawah bimbingan pribadi Panwen, kelompok Akademi Srek menaiki kapal berturut-turut. Kapal itu memiliki eskalator khusus yang ditenagai oleh teknologi jiwa. Itu stabil tapi agak terlalu lambat. Tang Wulin hanya melirik sejenak sebelum melihat bahwa ada barisan orang berpakaian rapi berdiri tidak jauh dari mereka. Mereka sedang dalam proses naik ke kapal. Semua mengenakan seragam sekolah putih, dan usia rata, rata mereka sekitar 17 hingga 18 tahun. Mereka menunjuk dan mendiskusikan sesuatu yang tidak diketahui ketika mereka melihat keberadaan kelompok Akademi Srek yang mengenakan seragam sekolah hijau mereka sendiri. Jadi mereka adalah siswa dari Royal Star Luo Academy. Sie Sie bertanya dengan lembut. Yue Zheng Yu mengotak, atik jarinya yang panjang dan kurus. Siapa yang peduli dari mana asalnya. Aku akan menghancurkan mereka jika mereka berani menyebabkan masalah. Petik 2 Sie Sie menatapnya tajam. Aku tidak percaya padamu. Kamu dapat mencoba menghancurkannya jika kamu bisa. Aku ragu kamu mampu melakukannya. Petik 2 Apakah kamu mencari masalah lagi? Yuanen Yehui menatap Sie Sie. Yue Zheng Yu senang dengan dirinya sendiri. Kamu melihatnya. Monitor kelas kami masih ada di pihak aku. Jangan salahkan monitor kelas karena memperlakukan kamu dengan keras jika kamu mencari masalah. Petik 2 Yuanen Yehui memelototinya, apa yang dia katakan sebelumnya benar. Sekali memandang kamu dan aku dapat mengatakan bahwa kamu tidak baik. Petik 2 Oh, kali ini giliran Sie Sie yang tertawa terbahak-bahak. Dia menatap Yue Zheng Yu dengan ekspresi selamat diri. Su Li Zi, yang berdiri di belakang, juga tertawa terbahak-bahak. Ye Xing Lan menatap mereka. Keduanya pasti merasa tidak nyaman karena semua kebosanan. Itu sebenarnya benar tidak hanya untuk Yue Zheng Yu dan Sie Sie tetapi bahkan Ye Xing Lan, Su Xiaoyan dan yang lainnya. Semua merasa gelisah karena kemonotonan. Bagi mereka, diduduki benar, benar menjadi kebiasaan. Selama rutinitas normal mereka, mereka terbiasa sibuk dengan studi dan kultivasi mereka di akademi. Tidak ada banyak yang bisa mereka lakukan setelah mereka keluar selain pelatihan sendiri. Ini sebenarnya sangat membosankan. Itu tidak nyaman bagi Ye Xing Lan untuk menempa baju perangnya tanpa lokasi yang stabil. Selain itu, dia dapat dengan jelas mengatakan bahwa meskipun dia masih mampu menempa beberapa bagian dari baju tempur satu kata, dan tingkat keberhasilannya sudah sangat tinggi, itu masih di luar jangkauannya untuk menempa komponen inti yang paling rumit. Untuk maju, dia harus maju ke pengrajin peringkat 6. Namun, dia masih agak jauh dari itu, dilihat dari situasi saat ini. Dia sudah membicarakan hal ini dengan Tang Wu Lin kemarin. Dia akan mulai menempa baju perang untuk teman, temannya setelah set baju perangnya selesai sepenuhnya kecuali untuk komponen inti. Dia akan menyelesaikan armornya ketika waktunya tepat. Mereka naik ke kapal besar. Segalanya tampak begitu kecil ketika mereka berbalik dan melihat ke pantai. Sudah ada pekerja yang mendekati mereka. Ini bukan pekerja dari benua Douluo tetapi dari benua Bintang Luo. Secara alami, pengaturan penginapan mereka sudah diurus. Daya dukung kapal cukup besar bagi semua orang untuk naik bersama tanpa masalah. Ada cukup ruang untuk memisahkan kedua kelompok saingan menjadi dua sisi. Segera, semua orang menerima kunci kabin mereka. Masing, masing dari mereka diberi kamar mereka sendiri karena ruang yang berlimpah sementara tetuakai pergi sendirian. Tempat tinggalnya berbeda dari yang lain karena berada di tingkat tertinggi kapal. Panwen secara pribadi membawanya ke kamarnya. Seragam sekolah Shrek Akademi benar, benar mengerikan. Bagaimana kalian semua bisa tahan memakainya? Sebuah suara eksentrik bergemas saat ini. Kelompok Shrek Akademi berbalik dan menemukan diri mereka disambut oleh beberapa siswa Royal Star Luo Akademi yang telah mereka lihat sebelumnya. Ada total 12 siswa yang tampaknya memiliki usia yang sama. 8 anak laki, laki dan 4 perempuan bergerak maju. Orang yang berbicara adalah anak laki, laki pendek. Dia tidak kurus, tetapi dia tampak sangat kuat dan tebal. Yue Zheng Yu tiba, tiba memalingkan kepalanya seolah sedang mencari sesuatu dan kemudian bergumam pada dirinya sendiri, siapa yang bicara? Apakah ada orang di sana? Siswa Royal Star Luo Akademi pendek, tetapi tidak terlalu banyak sehingga dia tidak bisa dilihat. Kata, kata Yue Zheng Yu segera membuat geram orang banyak. Wah, apa katamu? Murid pendek itu yang pertama mengambil umpan. Dia mengambil langkah besar dan berlari maju saat dia membanting dadanya ke Yue Zheng Yu. Yue Zheng Yu tidak lari atau menghindar. Oh, ternyata kamu ada di sini. Aku benar, benar minta maaf. Vertebra cervix aku tidak berfungsi dengan baik, jadi aku tidak terbiasa menundukkan kepala untuk melihat seseorang. Namun, tinggi badanmu, heh, heh, pasti sedikit bermasalah, kan? Petik 2 Bang, peti kedua pihak saling menghantam, pemuda yang pendek harus melompat untuk ram ke Yue Zheng Yu. Yue Zheng Yu berdiri tegak, tidak bergerak satu inci, sementara siswa kecil merasa seolah-olah dia menabrak lembaran besi. Tubuhnya jatuh saat dia mundur dua langkah. Jelas terlihat bahwa level kekuatan mereka berbeda. Apakah ini cara orang? Orang di benua Star Luo terikat dengan orang lain? Ini sangat aneh. Apakah itu sama dengan gadis, gadismu juga? Yue Zheng Yu mengintip ke empat siswa perempuan Royal Star Luo Academy dengan penasaran saat dia mengatakan ini. Tang Wu Lin sudah menutupi wajahnya saat dia berdiri di belakang mereka. Dia dengan tenang berkata, kami tidak kenal dia. Lakukan sesukamu. Dia kemudian berbalik dan berjalan pergi. Yue Zheng Yu terlalu bersemangat untuk mendapat masalah. Dengan kepergian Tang Wu Lin, Gu Yue secara alami berbalik untuk pergi bersamanya tanpa ragu-ragu. Sie Sie adalah orang terakhir yang berbalik dan mundur. Dia menepuk pundak Yue Zheng Yu, berkata, diri lebih baik daripada membantu orang lain. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share. See you guys. Da, da, bye-bye.